selamat menikmati Perdana Menteri berkata jika ada jadangan mana-mana pihak untuk menyampaikan derma sebanyak 500 juta atau 750 juta ia hendaklah disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipercaya merujuk kepada dakwaan daripada pihak tertentu yang mengatakan adanya pihak cuba menggunakan politik wang untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan betul daripada beli orang politik beli itu, beli ini bagus bagi itu derma, kasih derma sama orang-orang miskin berapa ramai orang miskin boleh boleh diselamatkan, dibantu pelajar-pelajar miskin daripada main politik aduh, inilah suah pelik-pelik beliau yang juga adalah Menteri Keuangan berkata selepas menghadap yang dipertuan agung bagi menyembah maklum urusan kertas-ketas kabinet di Istana Negara menurut si pertemuan itu Anwar berkata yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasyah menitahkan beliau agar meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri tanpa menghiraukan sebarang percaturan politik menurutnya Al-Sultan Abdullah bertita demikian ketika menghadap Seri Paduka bagi menyembah maklum urusan kertas-ketas kabinet esok di samping mengulas beberapa perkembangan semasa Perdana Menteri itu berkata baginda juga bertita supaya saya selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara baginda bertita bahawa pihak Istana tidak akan terlibat dengan sebarang percaturan politik katanya dalam kenyataan hari ini ini membuktikan bahawa Agung tidak berminat tidak berminat dengan langkah-langkah yang dibentuk dibuat oleh Perikatan Nasional Sanusi sudahlah jangan bermimpi lagi tirai tahun 2023 lalu dilabuhkan dengan percaturan politik yang juga dinamakan sebagai Langkah Dubai cubaan untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan yang digelar yang digelar rancangan tebuk atap itu dikatakan digerakkan di bandar terbesar Emilia Arab Bersatu yaitu Dubai Kononnya baginda menolak baginda menolak dan baginda mentah-mentah tidak melayan sebarang usaha untuk tebuk atap lagi minta maaf dan selepas ini Agung yang seterusnya pasti lebih membuatkan membuatkan pembangkang lebih terjepit lebih takut lebih risau lebih bimbang terutamanya bagi mereka yang sama ada dari pembangkang kan dari kerajaan kan dari mana-mana lah yang pernah teringat ada temakan rasu ada sebagainya memang masalah besar bagi kamu padan buka kita jumpa lagi bye-bye salam sejahtera Malaysia ada satu kenyataan yang cukup menarik perhatian saya daripada harapan diri 9 Januari jangan keluar kenyataan bercangga dengan ajaran Islam nah dengar baik-baik walaun-walaun penunggang-penunggang agama semua orang yang suka sangat menunggang agama untuk kepentingan diri sendiri dengar dengan baik jangan keluar kenyataan bercangga dengan ajaran Islam menteri di jabatan perdana menteri hal ehwal agama menegaskan cadangan supaya dibenarkan beroperasi rumah pelucuran Tual Gasing adalah bertentangan bertentangan dengan peruntukan undang-undang sivil dan syariah jangan main-main ini bertentangan Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata sur daripada pelakon Rosham Nur itu juga terang-terang bercanggah dengan prinsip ajaran Islam dan makasih al-syariah haa tak kira lah siapa siapa-siapa sejalah mahali politik ke pelakon ke selebriti ke alih sukan ke seba-seba sejalah jangan pandai-pandai keluar kenyataan yang bercanggah dengan ajaran Islam menurutnya cadangan itu tidak boleh diterima sama sekali dan sewajarnya ditolak oleh segenap lapisan masyarakat saya juga setuju tidak saya tidak setuju untuk membenarkan beroperasinya rumah pelucuran untuk warga asing saya tidak setuju ini berdosa ini merosak akidah merosak akhlak moral ini tak betul beliau menjelaskan bahawa kaedah VK sewajarnya dijadikan panduan dalam mencari penyelesaian terhadap keserogol dan kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain jadangan menerusi podcast selaman sosial itu telah mengundang polemik dan kontroversi dalam kalangan masyarakat memandangkan pelacuran adalah satu aktiviti yang tidak dibenarkan mengikut undang-undang di negara ini negara kita negara yang makmur undang-undang kita terbaik tak boleh tak boleh lah kenapa nak sibuk sibuk lagi orang ramai dinasihatkan agar tidak mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan polemik atau isu yang bertentangan dengan ajaran Islam katanya dalam kenyataan pada hari ini kemarin Rosham Nur mengundang kemarahan masyarakat Islam apabila berpendapat pusat pelacuran perlu ada di negara ini bagi membendung jenayah rukul membabitkan warga asing menerusi podcast hitam putih kehidupan yang dimuat naik ke tiktok suhan channel pelakon berusia 56 tahun itu menyefatkan ia perlu ada untuk kemudahan warga asing lelaki yang kebanyakan meninggalkan istri masing-masing di negara mereka mengulas selanjut Muhammad Naim berkata dalam akta kesalahan jenayah syariah wilayah wilayah persekutuan 1997 akta 559 juga terdapat beberapa peruntukan yang berkaitan dengan kesalahan pelacuran antaranya seperti subsection 21 pelacuran seksion 22 mencikari seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara orang perempuan dan seorang lelaki bagi apa-apa pemaksud yang menyalahi kumsarak dan seksion 23 persetubuhan luar nikah di bawah akta kesalahan jenayah syariah wilayah persekutuan 1997 juga ada memperuntukkan kesalahan kepada mana-mana orang yang menganjurkan mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan apa-apa maksiat sebagaimana diperuntukkan di bawah seksion 35 akta 559 katanya tambahnya lagi pelacuran adalah jenayah berat di sisi undang-undang islam yang termasuk dalam kategori hudud jadi ini memang patut dihalang saya tidak setuju juga saya pun tidak pasti saya pun tidak paham kerama kenapa tiba-tiba selebriti yang sangat dihormati ini terang-terangan dengan berjangganya dengan ajaran yang islam selalu ajarkan tiba-tiba membuat kenyataan yang mengejutkan itu kita jumpa lagi terima kasih